Kita bahas S-Move nya ya teman-teman ya biar seru nih oke oke kita bahas S-Move nya dari si OXN Riser 7 Sword plus JN Sword 2 Blaster soalnya baru aja update kan ya Nah ini kita play animasinya sambil ngeliatin ya JN Sword 2 Blaster and Riser Sword Jadi dia tembak dulu nih ke musuhnya ya si JN Sword Blaster 2 nya gitu abis itu dia baru pake Riser Sword ya Karena dia lagi transam gitu jadi dia sabet musuh-musuhnya Nah ini kalau diliat dari animasinya sih dia line attack ya teman-teman ya Soalnya ada satu Zaku yang di paling bawah kanan tuh gak kena eh gak kena gitu Oke kita lihat si ini nya nih Bener ya line attack beam attribute flinch chain attack ignore defense attack global attack beam attribute flinch reset beam damage reduction and immunity Chain burst self increase akurasi clone Increase akurasi on self allow to evade enemies attack Then via JN Sword 2 Blaster add enemies in a straight line This attack will increase damage accordingly to chain count This attack will deal damage by ignoring the target's defense Then use Riser Sword to attack all enemies Also reset beam damage reduction and immunity This attack will increase damage accordingly to chain count And reset chain count to 0 after performing the attack Soalnya dia chain burst ya teman-teman ya Powernya kecil 2204 karena ignore defense attack sih Jadi harusnya kalau kegedean imba banget Probability 100% boost rate 200% Durasinya 12 detik ya Evasion count 10 times Boost rate chain attack nya 2% Kali 1 chain jadi setiap 1 chain 2% Dan ada boost rate chain burst nya 25% Jadi kalau teman-teman perhatiin tembakan yang pertama tuh mungkin bukan chain burst nya ya Satu gitu Ini dia naikin 1 chain Terus dia subbed gitu Jadi teorinya Kalau misalkan di dalam team tidak ada unit chain sama sekali Cuma dia doang nih ya Dan dia melakukan serangan gitu Atau maksudnya S-move nya lagi looping nih Setidaknya dia dapet bonus tuh attack tuh 25% Untuk dirinya sendiri Karena kan tembakan pertama chain nya nambah 1 gitu Atau bukan tambah 1 sih Kalau misalkan musuhnya ada 3 gitu kan di hadapannya Atau ada battleship sama ada mobile armor di belakang Kena gitu Mungkin ya di angka 3 tambah 1 tambah 1 Mungkin 5 gitu ya Jadi ada bonus attack ke dirinya sendiri nih Dari si chain burst nya 5 kali 25% Which is Yang mana artinya kan sekitar 100-125% gitu Menurutku ini oke banget Cuman memang di situasi tertentu Kalau misalkan musuh pertahanan yang udah mumpuni banget gitu ya Katakanlah ada clone Katakanlah si Double Xenry S7 Sword ini lagi kena noise gitu Ini kan Skill nya nih bukan 100% hit attack gitu Jadi ya bisa meleset Apalagi jumlah hit nya tuh Cuman 2 doang gitu Jadi ya Senjata yang luar biasa Skill yang luar biasa Berpotensi menyakitkan Ya kalau ditambah ini itu terlalu imba Takut kali ya developer Gitu Kalau menurut temen-temen gimana Ini sambil bahas ya di live chat Boleh banget ya Tulis aja di live chat Atau mungkin ada yang nonton siaran ulang dari live streaming ini Komentarnya kayak gimana Boleh ya tulis di kolom komentar gitu Oke oke Gitu sih Mantap lah Gitu sih Gitu sih Gitu sih Gitu sih